Halo, tulur-tulur KB. Kali ini admin beranggung film dengan sinopsis aksi gila empat anggota pasukan Ranger Amerika dalam menyelamatkan alat pencetak uang dari para tentara yang berhianat pada negara. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ambil posisi ternyaman, siapkan kopi, siapkan cembelan, angkat dulu jemuran sebelum hujan karena kalian akan terhipnotis oleh mulut jam yang menghipnotiskan. Judulnya apa tuh? Film bermula di sebuah kota di negara Meksiko. Saat itu seorang kolonel bernama Hannibal Smythe sedang disiksa oleh tentara Meksiko. Kedua tentara Meksiko tersebut melepaskan anjing-anjing buasnya agar mencabik-cabik tubuh Smythe dan... Entah apa yang dilakukan Smythe, anjing-anjing ini lari ketakutan. Kemudian Sins berpindah, eh kemudian Sken berpindah di kota lain. Saat itu sebuah supercar dikendarai seorang pria melaju kencang menuju sebuah bengkel. Pria tersebut bernama Barakus. Barakus mencari pacarnya di sebuah bengkel namun dihalang-halangi oleh para preman dan... Rupanya pacar Barakus adalah sebuah mobil. Fnetisnya agak lain nih. Di sisi lain, seorang pria bernama Vez dicurigai sebagai mata-mata Amerika... ...dan telah berselingkuh dengan istri komandan tentara Meksiko bernama Tuco. Lantas Tuco akan mengeksekusi Vez dengan membakarnya hidup-hidup. Saat ini, Kolonel Smite berlari menuju lokasi Vez akan dieksekusi... ...dan Smite berpapasan dengan Barakus yang mengendari mobilnya. Lantas Smite menembak lengan Barakus agar memberinya tumpangan. Smite tidak sengaja melihat tato tanda anggota Ranger di lengan Barakus... ...yang kebetulan Smite juga anggota Ranger yang terkenal sebagai Kolonel paling cerdas. Smite pun meminta Barakus membantunya menyelamatkan anggota Ranger lain... ...yakni Vez yang tertangkap tentara Meksiko. Pada saat itu, Vez terus tertawa karena percaya bahwa Smite akan datang tepat waktu... ...untuk menyelamatkannya dan ketika Vez akan dibakar... ...tiba-tiba... ...Semite berhasil membunuh beberapa tentara Meksiko... ...serta membawa kabur Vez sekaligus selingkuhannya. Di dalam mobil, Smite memperingati Vez agar jangan bertindak sendirian tanpa ada rencana... ...supaya kejadian seperti tadi tidak terulang kembali. Lantas Vez meminta maaf kepada Smite dan di sini Vez mulai berkenalan dengan Barakus. Untuk membunuh Tuko, Smite telah menyiapkan rencana dengan matang-matang... ...bahkan mempersiapkan paspor dan visa untuk selingkuhan Smite. Kemudian Smite mengunjungi rumah sakit jiwa untuk menyerahkan selingkuhan Vez ke bawahannya... ...yang akan membawanya kabur, tapi tujuan mereka ke rumah sakit jiwa bukanlah cuma untuk itu. Smite mencari seorang anggota ranger lain yang terkenal sebagai pilot paling jenius. Sejenak, Sken beralih ke Tuko dan anak buahnya yang masih tersisa. Kali ini Tuko mengejar Vez dengan dibantu beberapa armada udara. Kembali ke Barakus, saat itu luka di lengan Barakus dijahit oleh seorang dokter yang baru mereka sadari... ...ternyata adalah seorang pasien rumah sakit jiwa setelah seorang suster memberitahu mereka. Smite datang melerai dan mengatakan bahwa dokter palsu tersebut adalah Murdoch yang telah dia cari-cari. Lantas Smite segera membawa Murdoch. Vez dan Barakus masih ragu jika Murdoch akan menjadi pilot dalam misi ini... ...tapi siap tak siap mereka berdua harus mengikuti perintah kolonel. Dengan skill mengemudinya yang sangat epik, berkali-kali Murdoch berhasil menghindari serangan helikopter Tuko. Dan dengan arahan Smite, Murdoch memancing Tuko untuk mengikuti mereka... ...sampai Tuko tidak sadar telah memasuki kawasan Amerika. Dan inilah awal terbentuknya The A-Team. 8 tahun kemudian, The A-Team telah menyelesaikan 80 misi dari level muda sampai di luar nalak. Dan saat ini, The A-Team sedang bersantai di pangkalan militer Amerika... ...tapi tak lama kemudian datanglah seorang wanita berbangkat kapten bernama Sosa. Di sini, Vez dan Sosa terlihat saling mencintai karena dulunya mereka berdua pernah menjalin hubungan asmara. Tapi hubungan mereka telah kandas sejak 3 tahun lalu, entah apa penyebabnya. Dan di waktu yang sama, Smite ditemui oleh agen CIA bernama Lynch... ...yang menjelaskan bahwa pejuang separatis Fedayan telah mengambil semua plat-plat... ...untuk mencetak uang dolar sebesar 100 miliar di Irak. Yang nantinya plat-plat akan dibawa oleh pasukan Fedayan keluar Baghdad... ...dan Lynch meminta The A-Team agar merebut kembali plat-plat tersebut dari pasukan Fedayan. Tapi sebaliknya, Sosa memperingati The A-Team agar tidak mengambil misi ini... ...dan ikut Jenderal Morrison menjauh dari Baghdad. Lalu Smite meminta izin ke Jenderal Morrison agar memperbolehkannya melakukan misi ini. Tetapi Jenderal Morrison menolak karena Menteri Pertahanan telah memerintahkan Pike menangani masalah ini. Namun Smite tidak yakin pasukan Pike yang cukup mampu menyelesaikan misi sangat penting ini. Sehingga Smite mendesak agar Jenderal Morrison memberinya izin. Pada akhirnya, dengan cukup ragu, Jenderal Morrison memberi izin The A-Team mengambil misi ini. Tapi tidak resmi pasalnya Menteri Pertahanan telah memerintahkan Black Forest yang dipimpin Pike menangani masalah ini. Setelah itu, Smite dan Brakus berpapasa dengan Pike yang bersama pasukan Black Forest-nya. Di sini Smite mengejek dan memperingatkan Pike agar tidak mengganggu misinya karena Smite telah mendapat izin untuk menyelesaikan misi tersebut. Siangnya, Smite mengumpulkan anak-anaknya untuk membahas misi tersebut. Di misi ini, Brakus menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak akan lagi naik pesawat disebabkan insiden sewaktu naik helikopter bersama Murdoch yang membuatnya trauma. Padahal dirinya dulu adalah anggota Airborne Ranger dengan total 263 kali terjun dari pesawat. Smite pun memaklumi hal itu dan sedikit merubah rencana lalu memberi secari kertas berisi langkah-langkah rencana yang akan dilakukan dalam misi ini. Mula-mulanya, mereka mencuri pintu mobil dan aki mobil milik Pike, sebuah mikrofon, kamera, kartu identitas, wartawan, dan banyak airbags. Di waktu yang sama, saat itu Sosa menemui dua pengawalnya yang ditugaskan mengawasi gerak-geri The A-Team yang ada di tenda. Namun rupanya anti-A-Team berhasil mengelapui pengawal Sosa dengan menyuruh tentara lain menyamar jadi mereka. Keesokan harinya, Sosa menemui Jenderal di tendanya untuk menanyakan keberadaan Smite tetapi Jenderal tidak mau memberitahu sama sekali. Justru, Jenderal menasihati Sosa agar punya unggah-unggah dan tidak lupa dengan jabatannya yang masih perwira. Sosa pun balik menasihati bahwa apapun alasan Jenderal melanggar perintah dari Menteri Pertahanan adalah pelanggaran berat yang mengakibatkan si pelaku mendapat hukuman militer. Singkat cerita, tibalah waktunya bagi The A-Team melaksanakan rencana mereka. Awalnya, Ves menyamar menjadi wartawan kemudian masuk ke hotel yang dipenuhi wartawan luar negeri karena di dalam hotel terdapat gorong-gorong yang menjurus ke jalur perlintasan pasukan Fedayan. Dan tak lama kemudian, iring-iringan pasukan Fedayan lewat. Di situ, Ves mengaktifkan mesin magnet yang menariknya menempel ke kolong truk. Kemudian, tugas Barakus melompat ke truk kontainer untuk membersihkan para penjaga dan mengambil alih kemudi truk. Barakus membelokkan truk kontainer sementara Smite dan Ves memasang banyak airbags pada sisi kontainer. Setelah itu, Barakus meninggalkan kemudi untuk masuk ke dalam kontainer menjaga pelat-pelat. Disinilah fungsi airbags tersebut. Dan tak lama kemudian, mudok datang dengan helikopternya mengangkut kontainer berisi plat-plat ke pangkalan militer. Ngetahuin di A-Team sukses melaksanakan misi, general dan pasukannya pun segera menuju tempat mendarat di A-Team. Sesampainya di pangkalan militer, Barakus ngomel-ngomel karena ketakutan sampai ngompol di celana. Dan tak lama kemudian, general datang dan... Mobil yang ditumpangi general hancur meledak lalu muncul beberapa orang yang mencuri plat-plat di kontainer. Dimana pelaku tersebut rupanya adalah Pike. Pike beserta Black Forest membunuh pengawal general untuk membuat keadaan seolah-olah D-A-Team yang melakukan pengkhianatan ini sebelum akhirnya Black Forest kabur. Sialnya, Sosa dan pasukannya datang terlambat sehingga Pike berhasil lolos menyisakan D-A-Team di lokasi kejadian. Keesokan harinya tiba saat peradilan militer dilakukan. Atas insiden semalam, pangkat Sosa diturunkan dari kapten menjadi letnan satu. Dan Sosa bertanggung jawab atas hilangnya plat-plat itu. Sementara itu, D-A-Team dianggap melanggar hukum dan menjadi ancaman langsung bagi struktur dan prinsip dasar militer. Karena melawan perintah Menteri Pertahanan dan satu-satunya saksi yang bisa bertanggung jawab atas penugasan operasi D-A-Team, yakni General Morrison, telah wafat. Sedangkan pasukan Black Forest yang dipimpin oleh Pike tidak mendapat peradilan militer karena bukan bagian dari yuridiksi militer. Akibatnya, D-A-Team diberi sanksi penjara selama 10 tahun dilapas yang terpisah dan pencopotan jabatan serta pemberhentian militer secara tidak hormat. Enam bulan kemudian, Lynch menemui Smythe di penjara militer Force Carson, Colorado untuk membicarakan kasus pembunuhan jenderal dan pencurian plat yang diturunkan kepada D-A-Team. Lantas Lynch memberi foto ngeblur yang memperlihatkan Pike bersama orang Arab berewokan. Tetapi Smythe rupanya telah memiliki foto jauh lebih jelas yang memperlihatkan Pike sedang berada di Frankfurt, Jerman. Smythe langsung to the point mengajak Lynch bekerjasama menangkap Pike karena Smythe telah berjanji kepada D-A-Team bahwa dirinya akan membersihkan nama buruk mereka. Lantas Lynch berjanji akan mengeluarkan D-A-Team secara tidak resmi. Tetapi Lynch tidak perlu repot-repot karena Smythe telah menyiapkan rencananya dengan menyuruh Lynch menyelundupkan cerutu dengan dosis obat sesuai catatan Smythe. Singkat cerita, cerutu sesuai pesanan Smythe telah tiba. Lantas Smythe menghisap cerutu tersebut yang mengakibatkan dirinya mati suri. Dosis yang diberikan Smythe sangat tepat dengan waktu dirinya akan dikremasi sehingga Smythe berhasil keluar dengan sedikit gosong. Kemudian, Shken berpindah ke Ves yang berada di penjara Pensekola Florida. Fasilitas penjara Ves jauh lebih spesial karena Ves memiliki kenalan orang dalam. Bahkan Ves bisa menggunakan mesin pencoklat kulit yang biasa dipakai para sipir penjara. Di saat Ves di dalam, dari luar seseorang mengikat mesin tersebut dan membawanya keluar yang mana orang tersebut tidak lain adalah Smythe. Di waktu yang sama, Sosa dan anak buahnya mendatangi penjara. Tepat setelah tersiar berita kaburnya Smythe dari penjara. Di sini, Sosa mengecek CCTV tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi orang yang membantu Smythe kabur. Disebabkan CCTV penjara error akibat adanya pengacau sinyal. Namun, satu pengawal Sosa mengetahui bahwa cerutu yang dihisap Smythe mengandung tretodoxin yakni obat bios mati suri yang biasa digunakan oleh agen CIA. Kembali ke Smythe, Smythe dan Ves menjebol pintu tahanan untuk membebaskan Barakus. Kemudian mereka bertiga beristirahat sejenak di tempat makan. Dan saat itu Barakus datang dengan penampilan rambut barunya. Barakus menjelaskan bahwa dirinya telah bersumpah untuk tidak membunuh siapapun lagi. Barakus bertekad untuk merubah hidupnya dari yang dulu sangat kelam dan penuh akan kekerasan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersih, lebih alim karena mau nyalek. Kemudian, Sken berpindah ke Murdoch. Murdoch mendapat kiriman dari Smythe sebuah kacamata film 3D. Lantas Murdoch membagikan kacamata tersebut ke seluruh teman-teman gilanya untuk menonton film bersama. Selang beberapa lama, susah datang untuk menemui Murdoch. Namun Murdoch berpura-pura menjadi gila dan... Ya, sangat di luar nalar, The Eighteen menjebol tembok dengan mobil militer dan membawa Murdoch kabur. Singkat cerita, mereka mengambil alih pesawat militer Angkatan Darat tanpa ada perlawanan dari tentara. Dan Barakus dibawa paksa untuk ikut naik pesawat yang tentu saja dipiloti oleh Murdoch. Pesawat mereka berhasil terbang, namun tak lama kemudian dua pesawat tanpa awak membunduti mereka sambil menembakkan rudal yang mengakibatkan sayap kanan pesawat rusak parah. Dan Murdoch rupanya The Eighteen masih bisa selamat dengan masuk ke sebuah tank yang sudah dilengkapi parasut. Pesawat tanpa awak yang masih tersisa terus-menerus menembak ke parasut yang mengakibatkan tank terjun lebih cepat. Di saat keadaan genting itu, Smite memberi arahan agar Ves mengarahkan Meriam tank mengikuti arahan Smite untuk menghancurkan satu pesawat lagi, kemudian mengarahkan Meriam ke bawah untuk mengurangi kecepatan jatuh tank. Beruntung The Eighteen masih bisa selamat atas insiden tadi. Kembali ke Sosa, Sosa mendapatkan foto yang jelas tentang orang yang membesuk Smite di penjara, tapi identitas orang ini masih belum dikenali. Sosa yang merasa pernah melihat pria ini mencoba mengingat-ingat, dan akhirnya Sosa teringat bahwa pernah melihatnya keluar dari tenda General Morrison. Lantas Sosa menghubungi pria ini. Di sisi lain, si pria mengatakan kalau dirinya bukanlah Lynch. Bahkan mengatakan bahwa Lynch itu tidak ada. Jadi siapa sebenarnya pria misterius ini? Tapi tetap kita panggil saja Lynch agar tidak ribet. Lynch berlagak seolah-olah tidak tahu menahu mengenai masalah Smite, tetapi Sosa tidak percaya begitu saja dan Sosa akan terus mengawasi gerak krih Lynch. Lynch pun meminta bawahannya agar menyadap telepon, komputer, dan alat mendukung yang susah operasikan agar mendapat seluruh informasi yang Lynch butuhkan. Di sisi lain, Smite, Merakus, dan Murdoch berencana akan membawa semua koper berisi plat-plat yang saat ini berada pada satu tempat yakni Deconish Bank Tower Frankfurt. Dan dijaga oleh Pike beserta pasukannya dan pria Arab misterius yang menurut informasi temuan Smite, mereka akan membawa plat-plat tersebut ke kota Zurich, menaiki kereta sehingga De E-Team tidak perlu susah payah mencari satu persatu koper tersebut. Sedangkan Ves diperintahkan Smite agar menahan Lynch di stasiun dan di situ akan ada Sosa beserta pasukannya yang juga mengincar plat-plat tersebut. Sehingga diperkirakan Sosa akan menjadi target pembunuhan oleh Lynch. Smite mengingatkan ke Ves agar jangan terlibat langsung pada urusan Sosa dan Lynch. Tetapi Ves yang memiliki rasa cinta terhadap Sosa tidak rela apabila pujaan hatinya dibunuh, sehingga Ves menyekap Sosa dengan mengurungnya ke bilik foto. Di sini Ves menjelaskan ke Sosa bahwa De E-Team sebenarnya telah dijebah oleh Pike. Sebelum pergi, Ves memberikan sebuah telepon pribadi dan berpesan agar Sosa terus membawanya. Di sisi lain, Beragus menjebol kaca dengan menembaknya agar memudahkan Smite melakukan eksekusi. Smite mengeluarkan bom asap yang membuat mereka tidak bisa bernafas. Lantas Smite menjatuhkan si pria Arab namun diselamatkan oleh Murdoch. Kemudian Smite membawa koper tersebut turun. Koper terlepas dari genggaman Smite sehingga menjadi tugas Barakus untuk segera mengambilnya sebelum kedahuluan Pike. Di waktu yang sama, Sosa dan pasukannya bersiap untuk mengepung putawar Konish Bank. Kembali ke Barakus. Di saat genting itu, Barakus tetap berpegang teguh pada sumpahnya untuk tidak membunuh dan... Paik terus mengejar sambil memberondang tembakan tanpa memperdulikan warga sipil sekitar. Namun aksi itu terhenti setelah Sosa dan kepolisian Jerman mengepungnya. Singkat cerita, The A-Team kini berada di tempat persembunyian mereka. Di sini Smite memarahi Fess karena melanggar perintahnya agar tidak terlibat pada permasalahan Sosa dan Lynch. Lalu Smite membuka penutup kepala si pria Arab yang rupanya. Jenderal Morrison telah mengkhianati mereka dan Smite mengatakan kalau dirinya telah menaruh rasa curiga semenjak Lynch yang seharusnya bekerja sama dengan Pike. Malahan mendatangi Smite ke penjara untuk meminta bantuan menangkap Pike dan mendapatkan kembali plat-plat tersebut. Fess pun kesulut emosi untuk membunuh Morrison tapi Murdoch dan Barakus menenangkannya karena hanya Morrison lah yang bisa menjadi tiket untuk membersihkan nama buruk The A-Team. Smite kemudian mendelepon Lynch untuk memberi tahu bahwa kini Morrison dan plat-plat itu kini telah berada di tangannya. Lantas Smite meminta Lynch agar memberikan amnesti atau penghabusan hukum bidana tertulis dari Gedung Putih Departemen Luar Negeri, kepala staf gabungan untuk ditandatangani The A-Team jika Lynch mau mendapatkan plat-plat tersebut. Lalu Smite meluapkan rasa kekecewaannya pada Morrison yang telah tega menghianati persahabatan mereka berdua. Smite mengatakan bahwa dirinya tidak akan membunuh Morrison tetapi akan membuat Morrison mengatakan ke publik bahwa The A-Team tidak bersalah. Di waktu yang sama Lynch dan anak buahnya berencana memburbar diri markas yang menjadi tempat persembunyian The A-Team. Di pesawat, Lynch memerintahkan anak buahnya agar membuat penjagaan sejauh 4,8 km bahkan polisi, wartawan, dan penerbangan pesawat tidak boleh masuk ke sekitar markas The A-Team. Lynch kemudian menjemput Pike yang sedang diinterogasi oleh Sosa dengan memberikan surat ekstradisi atau penyerahan seorang bidana asing oleh suatu negara-kenegara asing yang meminta penyerahan seorang tersangka asing karena melakukan penkejahatan di luar negara asing. Di sisi lain, The A-Team masih juga belum mampus. Flash memiliki rencana baru untuk mengungkap kebenaran tentang pencurian Platt tanpa Morrison karena Morrison telah tewas beneran. Kemudian, Smite menghubungi Sosa untuk memberitahunya bahwa Morrison dan Platt-Platt itu kini ada di tangannya. Lynch yang telah menyandap telepon Sosa mendengar bahwa Smite akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah karena Morrison telah ada di tangannya dalam keadaan segar-bugar beserta Platt-Platt itu meski Lynch baru saja membur-berdir persembunyiannya. Rencananya, Smite akan menyerahkan Morrison beserta Platt-Platt itu di dermaga LA. 48 jam lagi asalkan patasan mengandakan sidang ulang di pengadilan sipil. Kemudian, gantian Ves yang menghubungi Sosa. Tapi entah apa yang mereka berdua bicarakan, nanti kita juga bakalan tahu. Lins yang tadinya berencana membunuh Pike karena Pike dan Morrison telah mengkhianatinya. Akhirnya, terpaksa memberi Pike kesempatan kedua untuk bekerja sama. Singkat cerita, mereka melakukan penerbangan ke LA. Tapi sebelum ke dermaga, pastinya mereka mulai menyusun rencana yang kali ini dibuat oleh Ves. Setelah itu, Barakus menceritakan bahwa kata-kata bijak dari Gandhi telah membuatnya memilih untuk merubah hidupnya. Tapi Smite rupanya juga menganggumi Gandhi dengan mengatakan ke Barakus bahwa Gandhi tak bentar memperjuangkan hal-hal yang ia yakini. Jadi apa yang Barakus yakini? Barakus langsung paham bahwa penafsirannya selama ini salah. Dan mulai saat ini Barakus akan memperjuangkan prinsipnya sebagai seorang ranger sejati. Singkat cerita, waktunya Smite menyerahkan Morrison dan Plat-Plat itu kepada Sosa. Tapi di sisi lain, Lynch dan pasukannya telah bersiap di sana untuk menembak Morrison sekaligus merebut Plat-Plat. Smite menghubungi Sosa karena tidak datang sesuai perjanjian. Tapi hal itu rupanya telah dirancanakan oleh Ves. Kembali dulu ketika Ves menghubungi Sosa lewat HP Nokia pemberiannya. Ves telah mempersiapkan HP itu untuk membuat kesepakatan dengan Sosa apabila misi sewaktu di Corning's Bank Tower gagal. Jadi HP itu untuk berjaga-jaga karena seluruh alat komunikasi yang digunakan Sosa telah disadap oleh Lynch. Saat Ves menghubungi Sosa di HP Nokia pemberiannya itu adalah untuk menjelaskan rencana di A-Team yang sebenar-benarnya. Lantas saat Smite menghubungi Sosa di kapal itu sebenarnya untuk menjebak Lynch dan Pike. Lanjut, karena Sosa tidak datang sesuai perjanjian, Smite pun menyuruh anak-anaknya kembali. Sniper Lynch menembak bunika besi yang dikira Morrison, lalu Ves menurunkan tiga kontainer dan dari kontainer itu keluar dari mobil yang menetaskan minyak-minyak. Lynch yang tidak mengerti situasi dengan ngawur menyuruh tentaranya agar mengejar mobil-mobil tersebut tanpa mendengarkan instruksi dari Pike dan... Ketika akan melanjutkan rencana kedua, Pike yang telah mengerti cara bermain di A-Team langsung menembakkan RPG tepat di kapal yang di A-Team tumpangi. Sehingga di A-Team kocar kacir karena tidak ada rencana cadangan apabila terjadi situasi ini. Ves yang berhasil selamat melakukan adu tembak dengan Pike dan memberitahu lokasi Pike saat ini. Lantas berakus OTW ke tempat Pike. Barakus meng-smack down Pike hingga lehernya patah dan tewas. Di sisi lain, Smite bermain peta umpet dengan memancing Lynch agar menemukan persembunyiannya dan... Lynch berhasil memojokkan Smite tapi tidak sampai di sini saja rencana di A-Team. Sosa memanggil nama asli Lynch yang bernama Burress. Jadi Burress ini adalah seorang agensi IA yang selama ini telah menjadi burunan. Singkat cerita, saat ini di A-Team sedang bersantai sambil melihat Burress yang akan dibawa ke penjara. Lalu di A-Team ditemui oleh seorang agensi IA yang memohon maaf kepada di A-Team atas segala hal yang terjadi. Dan pria tersebut mengatakan bahwa dirinya bernama Lynch. Tapi tak lama kemudian Direktur Max Sadie membawa tentaranya untuk menangkap kembali di A-Team. Disebabkan mereka telah kabur dari penjara sebelum masa tahanan selesai. Sebelum dibawa ke penjara, Sosa melakukan celepot sebagai permintaan maaf. Di dalam mobil, Murdoch dan Vess kecewa padahal mereka telah berjasa besar pada negara. Tapi endingnya tetap di penjara juga. Smite pun meminta anak buahnya agar tidak putus asa karena dia masih memiliki satu rencana. Dan Vess memiliki kunci Borgol pemberian Sosa lewat celepot tadi. Kemudian di akhir film kita diceritakan bahwa D-A-Team saat ini menjadi burunan dan dikabarkan D-A-Team telah menjadi tentara bayaran. Tamat ending yang mengklimakskan. Hikmah dari film ini adalah Uang memang bisa menjadi sumber masalah, tapi hal itu tidak akan terjadi apabila kalian menggunakannya dengan bijaksana. Adios, jangan lupa subrek.